Al-Fatihah Indonesia ke-79 Sabtu 17 Agustus 2024 Jamaah Masjid Subardi Al-Hudha segera dimulai Masing-masing komandan peleton menyiapkan barisanya Siap! Komandan upacara memasuki lapangan upacara Penghormatan kepada komandan upacara Dipimpin oleh komandan peleton yang paling kanan Laporan masing-masing komandan peleton kepada pemimpin upacara Bahwa siap mengikuti upacara Beran pertama Laporan masing-masing komandan peleton Inspektur upacara memasuki lapangan upacara, pasukan disiapkan. Penghormatan kepada Inspektur upacara. Laporan komandan upacara kepada Inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Laporan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Hari Sabtu 17 Agustus 2024 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Terima kasih. selamat menikmati 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 proklamasi selamat menikmati pembacaan pembukaan bahwa sesungguh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pembaca pembacaan ketuhanan 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 yang mahasisah ketuhanan yang menikmati dalam permusyawaratan dalam permusyawaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia amanat inspektur pasukan di istirahatan ubacara pasukan di istirahatan perhatian di istirahat teman Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang mengikuti upacara jamaah majid sebatian pada pagi hari ini kita mengenang kita memberingati kemerdekaan Indonesia yang diraih 79 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita semua tahu bahwa kemerdekaan itu adalah suatu hal yang diperjuangkan kemudian mendapatkan barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan bunyi pembukaan undang-undang dasar 1945 maka perjuangan itu diberkati oleh Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa jadi disini ada usaha dan doa maka dari itu kepada seluruh bangsa Indonesia terutama peserta upacara yang saat ini berada di tempat ini kalau kita mengusahakan sesuatu jangan terlalu jangan terlalu percaya diri kepada apa yang kita usahakan tetapi kita harus mengingat selain kita berusaha kita harus memohon kehadir Allah subhanahu wa ta'ala agar apa yang kita usahakan itu dapat tercapai peserta upacara pada pagi hari ini ini betul-betul kita mengingat masa-masa perjuangan banyak sekali para pahlawan orang-orang yang berani menentang penjajahan baik itu yang dilakukan oleh Belanda maupun Jepang dan itu sudah dikenang beliau-beliau berada di taman-taman makam pahlawan namun juga tidak sedikit para pahlawan orang yang berani menentang penjajahan itu tidak tercatat dalam taman makam pahlawan namun itu adalah merupakan pahlawan-pahlawan rakyat maka dari itu untuk mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu kita marilah kita isi kemerdekaan ini dengan kita memperjuangkan menurut bidangnya masing-masing kita yang petani menjadi petani yang baik kita yang guru menjadi guru yang baik kita pedagang menjadi pedagang yang baik kita pamok disajahan aparat menjadi pamok dan aparat yang baik untuk melayani segenap rakyat Indonesia maka dari itu marilah kita bersatu padu kita wujudkan cita-cita yang ada pada pendahulu kita yaitu diantaranya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum menterdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial kita yang berada di Indonesia ini akan berbuat apapun bisa akan beribadah sepanjang waktu bisa tapi kalau kita mengingat saudara-saudara kita yang berada di Palestina yang saat ini untuk makan saja susah untuk sekedar minum saja susah apalagi untuk beribadah senantiasa ancaman selalu menghantui beliau-beliau yang berada di Palestina untuk itu marilah secara donasi maupun secara doa marilah kita selalu pajakkan untuk kemuliaan untuk kemerdekaan kebebasan Palestina dari cengkaman Israel laknatullah saudara-saudara sekalian yang berbahagia 79 tahun sudah Indonesia ini merdeka maka dari itu kalau kita hitung sebagai umur manusia 79 tahun adalah usia yang tidak begitu mudah sudah undur sudah memasuki masa-masa tua untuk itu marilah pengalaman yang ada pemerintahan yang dimulai dari order lama order baru order reformasi sampai sekarang marilah selalu kita perhatikan supaya kita ke depan tidak terjebak hal-hal yang merugikan kita sendiri maupun lebih luas yang adalah bangsa Indonesia segala sesuatunya marilah kita pikirkan kalau akan melangkah marilah kita selalu pikirkan sehingga tidak ada penyesalan di hari kemudian dan akhirnya marilah kita selalu memohon kepada Tuhan yang mahu agar apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia yaitu negara yang kemahripah di Tete Tentrem Kartara Harjo yang dalam bahasa alamnya segera tersapai amin ya rabbal alamin sekian amanat pada pagi hari ini marilah selalu kita perjuangkan kemerdekaan untuk masa-masa yang ada datang Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Pembajaan Doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan Syakirin Hamdan Naimin Hamdan Yuwabi Ni'amah wa Yukaafi'u Mazidah Ya Rabbana Laka Alhamdu Wa Laka Syukru Kama Yanbagi Lijalali Wajihikal Karimi Wa Azimi Sultanik Allahumma Salli Ala Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ajma'in Birahmatika Ya Arhamar Rahimin Allahumma Ya Allah Ya Tuhan Kami Ilhamilah Kami untuk menyadari dan mensyukuri Anugrah Agung-Mu rupa kemerdekaan negeri dan bangsa kami Syukur yang mendorong kami bangsa kami dan terutama pemimpin-pemimpin kami untuk terus menjaga negeri kami dan mengisi kemerdekaan dengan bersama-sama serta berupaya untuk memajukan negeri kami Ya Allah Ya Tuhan yang maha mengampuni Ampunilah kami rakyat dan pemimpin-pemimpin kami atas kelalaian kami mensyukuri anugrah-Mu dalam mengisi kemerdekaan ini Ya Allah Ya Tuhan kami yang maha merahmati Limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami kepada negeri kami bangsa kami dan pemimpin-pemimpin kami anugrahkanlah kepada kami pemimpin yang taat padamu pemimpin yang takut kepadamu yang mencintai tanah air dan menyayangi rakyatnya Ya Allah Ya Tuhan kami yang maha kuasa dan perkasa berilah kami dan pemimpin kami kekuatan lahir batin untuk membangun dan memajukan negeri kami satukanlah hati dan tekat kami untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam harmoni karunialah kami kekompakan untuk berjuang meraih kesejahteraan dan kebahagiaan bersama wahai Tuhan yang melukis takdir dan perjuangan tanpa pertolonganmu takkan mampu kami raih kemenangan maka bibinglah kami memaknai kemerdekaan tuntunlah langkah kami menjaga persatuan dan kesatuan demi bumi pertiwi tumpuan penghidupan tempat kami anak negeri mewujudkan impian Ya Allah Ya Tuhan yang memberi arah tujuan lapangkanlah hati kami meniti jalan keteladanan terangi jalan kami mewujudkan kejayaan hindarkan kami dari pertikean perpecahan jangan biarkan kami tercerai-berai dalam permusuhan satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang Ya Allah Ya Tuhan yang maha mengampuni ampunilah dosa dan kesalahan kami ampunilah dosa orang tua dan guru-guru kami ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami ampuni dan muliakanlah para pahlawan pahlawan kami terima kasih 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati